Berikut adalah hasil pertandingan perempat final Thomas Cup antara Indonesia melawan Korea. Di partai pertama, Tunggal Putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan Tunggal Putra Korea, Jeon Hyokjin, dengan skor 14-21, 21-16, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 15 menit. Skor besar sementara, pertandingan Thomas Cup antara Indonesia melawan Korea adalah 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Di partai kedua, Ganda Putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, harus kalah dari Ganda Putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jai, dengan skor 15-21, dan 12-21 dalam durasi 37 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1, dan Korea 1. Di partai ketiga, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Korea, Cho Geo Nyob, dengan skor 17-21, 21-17, dan 21-10 dalam durasi 1 jam 11 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2, dan Korea 1. Di partai keempat, Fajar Alfian, Daniel Martin, berhasil mengalahkan Ganda Putra Korea, Ki Dong Ju, Kim Won Ho, dengan skor 21-12, dan 21-13, dalam durasi 38 menit. Skor akhir pertandingan perempat final, Thomas Cup, antara Indonesia melawan Korea, adalah 3-1 untuk kemenangan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia berhasil lolos ke semifinal Thomas Cup 2024. Dengan demikian, partai kelima Tunggal Putra, antara Chico Aura Dwi Wardoyo, melawan pemain Korea, Lee Yun Giyu, tidak dipertandingkan. Hal ini dikarenakan, Indonesia sudah meraih 3 poin terlebih dahulu. Di babak semifinal, Thomas Cup 2024, Indonesia akan melawan Chinese Taipei, yang baru saja mengalahkan unggulan kedua, Denmark. Dan di semifinal lainnya, China akan melawan Malaysia. Pertandingan semifinal Thomas Cup, akan berlangsung pada hari Sabtu, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV.